Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagakan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Filip Jeremi, selaku financial educator dan technical analyst sukor sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Filip, selamat sore. Apa kabar, Pak? Halo Pak Filip, selamat sore. Ya, sore Pak. Apa kabar, Mas David dan tim? Kabar baik juga, Pak Filip. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Filip, hari ini ada keregasam gabungan pasca libur di tengah pekan mengalami penguatan. Meskipun secara intraday-nya hari ini belum mampu menyentuh di atas level 6.900an. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kalau kita perhatikan ya pergerakan dari HSG hari ini, memang kita perhatikan pergerakannya ini yang kita sebut sebagai rebound setelah terjadi potensi koreksi. Jadi, sebenarnya candle koreksi itu keluar pada hari Semin kemarin 17 Juli, di mana secara teknikal membentuk pola candle yang kita sebut sebagai hanging star. Ya, shooting star. Jadi, shooting star itu terbentuk ketika dia menyentuh di atas 6.927, namun kita perhatikan tidak cukup kuat untuk kembali melanjutkan penaikannya, sehingga dia turun untuk kembali koreksi. Nah, kenaikan hari ini bisa menjadi awal mula dari kembali menaiknya IHSG berdasarkan teknikal. Kenapa? Karena kemarin, pada tanggal 18 Juli kemarin, IHSG sudah menyentuh area 6.800, di mana itu merupakan area teknikal support. Begitu, Pak. Baik, untuk esok hari jelang libur akhir pekan, ke mana arah pergerakan indekar gasam kabungan, terutama dari sisi peluang, persentasenya untuk bisa menembus di atas level 6.900an, Pak Filip. Atau justru sebaliknya, indekar gasam kabungan pada esok hari akan lebih cenderung tertekan, profit taking mungkin, Pak? Terutama untuk saham-saham komoditas yang hari ini sudah naik cukup signifikan, Pak Filip. Ya, saran saya kelihatannya berdasarkan trennya akan cukup mix signal, namun pergerakannya justru menurut saya area resistance tidak terletak di 6.900, melainkan di area level 6.950an sampai 6.960. Karena berdasarkan candle kemarin, pada 17 Juli 2023 terbukti 6.900 itu tidak sulit untuk ditembus. Jadi menurut saya tantangannya terletak di 6.962, kemungkinan besar pergerakan IHSG akan terjadi, di antara area level 6.800an sampai 6.930an sampai 6.950an. Baik, dan hari ini beberapa sektor menjadi penopang untuk indekar gasam kabungan. Pak Filip, kita ke perbankan terlebih dahulu. Ada satu kondisi yang cukup menarik dari perbankan PICAP ini. Rotasi tampaknya terjadi karena di pekan ini, BBRI sebelumnya yang pertama kali sempat menyentuh level all time high dan hari ini lebih cenderung mengalami koreksi. Dan di perdagangan hari ini, BMRI tampaknya mengambil alih yang hari ini juga menyentuh ke level tertingginya di sepanjang sejarah pasca stok split dilakukan. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan dari saham perbankan PICAP ini? Dari beberapa data yang berhasil dimpun oleh tim redasi kami juga, asing juga sudah mulai gencar masuk ke dalam saham perbankan PICAP, terutama ketika indekar gasam kabungan melemah beberapa waktu lalu. Apakah ini merupakan antisipasi jelang rilis kinerja kuartal kedua di 2023, Pak Filip? Ya, menurut saya mereka kan rilis data keuangan earnings itu hari ini ya, 20 Juli ya. Mereka rilis dan kita perhatikan earnings di kuartal pertama mereka sangat impresif. Termasuk BMRI dan termasuk juga BBRI. Dua saham ini kita perhatikan EPS di kuartal satunya itu naiknya cukup signifikan. Ya, menurut saya itu beberapa hal juga yang menarik asing. Kemudian didukung juga oleh fakta bahwa inflasi di Amerika sudah mulai turun, sehingga ada potensi terjadi akan diturunkannya suku bunga. Kenaikan suku bunga kita perhatikan sekarang masih di 25 BPS, namun ada potensi yang akan diturunkan ketika kita melihat inflasi di Amerika sudah jauh lebih stabil. Jadi itu beberapa sentimen yang cukup menarik dari sektor finance. Baik, kita akan coba ulas dari sisi teknikal untuk BMRI terlebih dahulu. Pak Filip, analisis Anda dengan penguatan yang terjadi hari ini? Ya, BMRI kita perhatikan BMRI ini sudah jalan dari Rp5.000, sekarang menembus area all time high Rp5.525 dan sudah close di atas. Saya tidak menyarankan entry ya, karena memang sudah telat untuk kita entry di harga Rp5.500 sekarang. Kemungkinan menurut saya potensi dari kenaikan BMRI ini target kemungkinan ke sekitar area Rp5.800an berdasarkan kedalaman dari area all time high sebelumnya ke area level support Rp5.000. Oke, yang sudah ambil posisi dengan capaian hari ini? Yang sudah untuk yang sudah ambil posisi boleh terus di hold, karena ini dia sudah tutup di atas area level resistance all time high sebelumnya. Kalau mau take profit, saran saya banking ini kemungkinan apalagi khususnya untuk ekonomi Indonesia akan cukup excel, jadi boleh di hold terus. Oke, selain BMRI kita akan coba ulas dari sisi teknikal, BBRI yang hari ini lebih cenderung tertekan, setelah diperdagakan sebelumnya juga sempat menyentuh ke level all time high-nya di Rp5.700an, Pak Filip. Ya, yang bisa diperhatikan dari BBRI itu adalah pembentukan tiga candle terakhir. Ya, di mana candle 17 Juli kemarin menunjukkan pola syuting star yang mirip hari ini. Kemarin dia sebenarnya break-nya ya, dia break all time high-nya itu kemarin. Hari ini dia high ada di level 5.650. Nah, untuk BBRI, saran saya ini good chance untuk taking profit menurut saya. Ya, ini chance untuk taking profit sebelum nanti mungkin kita bisa akumulasi kembali di bawah harga kemungkinan Rp5.400an. Baik, apakah ini juga akan rotasi, akan berlanjut kepada BBCA dan BBNI nantinya? Kalau kita ketahui, BBNI ini cukup tertinggal harganya, Pak, kalau kita bandingkan dengan harga tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya? Ya, untuk BBCA, BBCA ini akan mengejar ke area all time high level 9.400. Namun kalau kita perhatikan ya, saya cek sedikit, kita perhatikan key statistik dari BBCA. Ada penurunan dari kuartal 4, 2 tahun kemarin ke kuartal 1, 2023. Sedangkan itu tidak ditunjukkan oleh BBRI dan BMRI, itu mengapa mereka menguat. Untuk BBNI, BBNI generally memang selalu lagging di belakang big banks yang lain. Nah, kalau teman-teman memperhatikan pola patent dari BNI, BNI ini selalu masuk ke yang namanya kita sebut sebagai Halloween Effect, di mana pada bulan Oktober biasanya itu rally terbesar dari BBNI. Nah, jadi BBNI ini masih boleh di back pocket ya, jadi boleh kita masukkan ke watch list, karena saya perhatikan juga, di kuartal 1-nya memang cukup impresif juga. Baik, kebetulan ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami, menanyakan saham perbankan PICAP ini, dan ada Bapak Andrew dari Tanggrang Selatan. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, menanyakan BMRI ini Pak. Sudah ambil posisi di 5.400, tadi pun juga sempat kita ulas. Apa yang harus diperhatikan oleh investor? Sudah profit di 5.400 Pak dengan penguatan yang terjadi untuk BMRI? Apakah Hall masih direkomendasikan dengan potensi penguatan yang akan terus berlanjut dan juga didukung oleh data makro ekonomi Indonesia yang masih solid sejauh ini? Oke, mungkin saya akan berikan area stop loss aja ya, karena sebenarnya generally bank, banking, dan finance itu boleh di hold. Untuk investing, apapun banking itu sangat aman dan sangat boleh di hold. Jadi saran saya, selama masih di atas 4.900, tidak perlu panik masih terus di hold, karena menurut saya secara trend, berdasarkan trend pun masih sangat uptrend. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan pikap pemeriksaan, beberapa saham, BBRI dan PMP ini sudah menjentuh all-time high jelang rilis kinerja Amerika di semester pertama di 2023. Dari perbankan, kita bergeser ke sektor yang hari ini juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendidikan harga saham kabungan di sektor energi. Ini juga cukup menarik, terutama dari sisi trading mungkin Pak Filip, harga komunitas batubara dalam beberapa hari terakhir sudah mengalami kenaikan dan harga emas juga mengalami kenaikan, bahkan prediksi akan dalam waktu dekat juga akan menyentuh di atas level 2 ribuan. Dan kondisi ini berdampak terhadap penguatan dari saham-saham yang ada di subsektor ini. Bagaimana Anda melihat, terutama dari sisi profil resiko Pak, karena di perdagang-perdagangan sebelumnya harga komunitas ini mengalami volatilitas yang cukup tinggi? Ya oke, mungkin first dari harga batubara dulu ya. Harga batubara, saya masih melihat ini trend penurunannya ini masih cukup kuat ya. Dari harga batubara. Kalau kita perhatikan harga batubara, ya jadi harga batubara itu masih di level 131. Nah, di 131 itu belum ada menandakan adanya potensi pembalikan arah dari harga batubara. Trend yang bisa diperhatikan pun cukup downtrend. Meskipun kemarin dia sempat mencapai level 147 USD per barrel, sekarang sudah kembali turun ke 131. Apa yang terjadi adalah dari sektor batubara, kenapa bisa menopang? Karena earnings-nya ini cukup mengejutkan juga ya untuk beberapa perusahaan batubara. Salah satunya harum, di mana EPS dia meningkat sekali di kuartal pertama. Di mana banyak analis expect karena penurunan harga batubara kinerja atau earnings per share ini akan turun. Nah, harum itu menurut saya salah satu unique case ya. Karena selain harum, kalau teman-teman perhatikan yang menguat EPS-nya hanya di harum. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun, harum ini cukup menarik. Dia sudah membentuk pola level base yang sudah cukup kuat. Nanti mungkin kita bisa bahas di sahab pilihan. Nah, untuk sektor gold, sektor gold ini lagi bergerak sangat uptrend. Kita perhatikan sektor gold itu sekarang sudah di 1981 dengan pembentukan pola uptrend yang sangat kuat. Nah, menurut saya potensi gold ini akan ke sekitar 2065 USD per barrel berdasarkan dari chart teknikalnya, baru di situ akan koreksi. Nah, di tengah keadaan ekonomi yang seperti ini, safe haven seperti gold akan excel kemungkinan target kenaikannya sampai 2065. Baik, sementara dari saham-saham subsektor produsen emas, mana yang lebih Anda rekomendasikan? Beberapa hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Pak Filip, MDKA yang juga masuk ke dalam listit kepercayaan kita untuk hari ini. Dari sisi fundamentalnya, aksi korporasi juga akan melakukan penerbitan dari sisi obligasi dengan jumlah yang cukup tinggi ini. Ya, MDKA. MDKA ini sudah menarik buat saya dari beberapa waktu yang lalu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan penurunan harga MDKA. MDKA itu kan dia mulai rally itu sudah cukup jauh. Dan sekarang dia sudah mendekati harga ketika dia uptrend ketika pasca COVID. di harga 2021. Area support kuat MDKA itu terletak di yang pertama 2850. Kemudian yang kedua kalau turun lagi akan ke 2450. Nah, MDKA ini menunggu hasil earnings yang akan keluar pada 23 Agustus 2023. Jadi untuk MDKA, MDKA itu saran saya buy on breakout ketika nanti dia breakout dari level 3530. Baik, rekomendasinya dengan penguatan signifikan hari ini. Di 3340. Ya, masih wait and see menurut saya untuk MDKA. Karena pergerakan downrine yang masih cukup kuat dan belum didukung volume yang cukup besar. Baik, yang sudah ambil posisi dan sudah profit untuk besok? Sell? Yang sudah ambil posisi dan profit, saran saya jangan sell dulu karena menurut saya momentum gold ini masih akan berlanjut. Justru average down ketika dia menyentuh 2800 dan tambah muatan apabila kembali melakukan penurunan ke sekitar 2400-2500. Baik, review dan rekomendasi dari saham-saham sektor energi terutama dari pertambangan patubara dan saham-saham produsen emas dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan investor, trader dan juga pemirsa IDX Channel. Pak Filip, kita akan hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan indekarga saham kabungan di sesi kedua diperdagakan hari ini dan beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Ya, pemirsa indekarga saham kabungan berhasil ditutup di zona hijau di 0,50% penguatan dan belum mampu untuk menembus kembali di atas level 6.900an. Penutupan hari ini tepatnya di 6.864,189 dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.874,892 sementara level terendah di 6.833,932. Langsung saja kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama kita akan coba lihat posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC36 mengalami penguatan di 0,75% Jakarta Islamik Indek menguat tipis di 0,02% sementara LQ45 juga menguat di 0,33% seiring dengan penguatan indek harga saham kabungan. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral. Energi masih memimpin penguatan di 1,56%, properti juga menguat di 1,52%, teknologi hari ini menjadi pemberat melemah di 0,97% dan kesehatan juga tertekan di 0,52%. Sementara posisi saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers diantaranya adalah dari perbankan BKB, BMRI, tadi pun juga sempat kita ulas di 5,525 penutupan, BPNI juga menguat di 9,050. MDKA masih melanjutkan penguatan di 3,340 dan BUMI juga menguat di level 140. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam yang masuk ke dalam deretan top loser di penutupan sesi kedua hari ini. Astra International ditutup melemah di 6,625, kemudian Aces tampaknya hari ini mengalami koreksi cukup dalam dan kembali meninggalkan level 700an, tepatnya di 6,625. ICBP juga tertekan di 11,475 dan KLBF juga melemah di 1,950 dan memberikan kontribusi pelemahan dari sektor kesehatan di sepanjang perdagangan hari ini. Itu dia update penutupan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Terima kasih telah menonton!